selamat menikmati jadi yang telah kita nanti-nantikan ya akhirnya keluar juga jersey Anif 97 tahun Persebaya jadi saya kemarin beli di Realby ya salah satu store Autores Persebaya juga ini dia jersey nya kalau di Realby itu dapet kartu ini ya ucapan terima kasih kemudian ada stiker-stiker dari Realby dan ini dia jersey penampakan jersey nya ya jadi ada plastik ya plastik dari Persebaya store kalau di jersey-jersi sebelumnya maksudnya untuk jersey utama musim itu biasanya pakai box set ya kali ini gak pakai box set cuma pakai plastik aja dan ini dia jersey nya dulur wah ini tampilan depannya ya kemudian ini untuk tampilan belakangnya ya sekarang kita review detail nya itu kayak gimana ya jadi kalau saya lihat jersey nya ini itu gabungan antara vintage atau klasik ya dengan modern kalau kita bisa lihat dari motif mulai dari kerahnya kemudian karet lengannya itu terkesan ini itu jersey vintage ya tapi kalau kita lihat di sisi-sisinya ada kotak-kotak pattern gradasi ini hijau tua hijau muda itu terkesan modern juga logonya ya logonya ini kelihatan begitu modern ya dengan warna hijau toska ya ini ya toska atau hijau army ini ya jadi hijaunya itu hijaunya manis banget ya kemudian ada dua garis ya ini garis kecil dan garis besar yang ada disini ya kalau kita tarik gini itu nyambung sebenarnya tapi kalau kita pakai itu membentuk panah panah warna putih ya nanti kita coba pakai kemudian di atas lengannya ini juga ada gradasi yang sama dengan yang di samping ya kotak-kotak ya kemudian untuk detailnya ini tuh semacam apa ya kalau kita trawang disini tuh memang seperti tipis tapi memang jersey umumnya itu punya apa ya semacam lubang-lubang atau pori-pori ini lubangnya kotak-kotak ya jadi adem kalau dipakai ya kita sekarang cek logonya dulu 19 7 years 19 27 2024 di samping kanan kirinya kemudian bawahnya anniversary tengahnya logo persebaya kemudian atasnya ada aza dan ini kalau menurut saya ini kerahnya manis banget ya karena ini ada satu kancing ya warna putih satu aja disini ini bisa kita copot dan bisa kita pasang lagi kalau kita apa ingin lebih kendor ya kita bisa copot dan kita bisa pasang lagi itu manis banget ya tampilannya ya dan disini ada produksi aza kalau disini kita lihat ada aza official merchandise made in Indonesia buatan Indonesia dan ada ukurannya juga disini kalau ada tag nya kami house school kamu aza bangga beli asli persebaya store official merchandise kemudian kita turun ke bawah disini ada apa ini ini ada logo kapal api jelas lebih enak kemudian ada logo persebaya dan IST 1927 sejak 1927 kenapa disini ada logo kapal api karena kapal api ini yang sudah apa ya ibaratnya tanda tangan kontrak kalau dia mau mensupport persebaya ini hingga nanti 100 tahun aniversarinya applause juga buat kapal api yang sudah konsisten dalam mendukung persebaya sebagai official sponsor kemudian kita beralih ke yang sebelah kiri ada tulisan juga ini ada official heritage series jadi ini seri heritage kemudian ada logonya persebaya di bawahnya ada authentic product kemudian kita cek belakangnya dulu kita lihat di atas paling atas sendiri ada kita persebaya jadi makna kita persebaya ini mungkin untuk menyatukan semua bonek mulai dari bonek official kemudian semua stakeholder itu menjadi satu menjadi kita jadi gak ada bonek A bonek B semuanya menjadi kita sama di mata persebaya kemudian ada 97 ini angka menandakan ulang tahun ke 97 kalau kita bisa lihat detailnya detail untuk angka 97 ini ada nuansa atau euforia di tribun mulai dari tribun yang ada kureo detail-detailnya ini kemudian ada di negrino kemudian tribun timur tribun kitul kemudian gate joner semuanya terangkum di sini ya ini ada kalau nomor tujuhnya ini ada besi-besi rangka lampu di GBT ya kemudian ada bonek yang bawa shawl dan aja bonek yang saling berangkulan nih lagi nge-chain kayaknya kemudian ini saya pakai nametag ya karena di realby itu bisa kita pesen juga nametagnya ini saya pesen kemudian di bawahnya ini ada tulisan persebaya 97 tahun anniversary 1927 sampai 2024 jadi kalau kita lihat di sini motif ini berbeda ya yang belakang ini yang putihnya ini sama yang depan itu berbeda bentuknya yang depan lebih tebal sementara yang belakang itu lebih kecil ya dengan kain warna putih tapi tetap sama dengan jenis motif kain yang ada warna hijau ini sama sama kotak-kotak yang angin bisa masuk ke dalamnya kalau saya lihat logonya ini sangat cakep jadi serasi jersinya oh ya di dalamnya ini ada juga oh ini ada cadangan kancingnya dulur kalau kancingnya yang depan rusak kalian bisa ganti kancingnya ini ada kacing cadangannya ini di dalamnya ada azak kemudian ada tutorial tutorial untuk mencucinya dulur yang pertama cuci dengan air dingin cuci kering jika diperlukan kemudian setrika dengan suhu sedang jangan memakai pemutih jangan diperas jangan dikeringkan dengan mesin cuci dengan warna yang sama jangan setrika gambar oh jadi ini ada tutorial atau tips untuk saat kita mencuci jersinya ini dulur sekarang coba kita pakai bagaimana tampilannya tampilannya seperti ini bagian depan bagian depan kemudian bagian belakang bagian belakang bagian depan bagian depan jadi kalau menurut saya dengan harga 385 ini sangat worth it sangat worth it banget buat kita beli sebagai bentuk kita support juga ke tim official persebaya kalau kita flashback ke jersey sebelumnya jadi ini jersey sebelumnya kalau ini jersey authentic yang box set karena yang tadi tidak pakai box ini ada box set yang ini seri 2023 kemarin ini ini ada pattern di Tugu Palawan jadi kalau kalian jersey kemudian tidak dirawat dengan benar akhirnya seperti ini mulai bulat karena cucinya langsung di mesin cuci dikeringkannya juga di mesin cuci jadinya seperti ini banyak yang pudar bahkan ini kalau jersey yang sebelumnya tahun 2021 ini ini ada video disini sudah hilang ini ekstra jasnya juga pudar dan banyak yang akhirnya rusak jersey yang awal-awal pertama dulu malah sudah tidak karu-karuan bentuknya jadi kalau beli jersey usahakan kalian cara mencucinya yang benar tadi sesuai dengan arahan di teklan yang ada di dalam kaos ini seri AWay tahun 2020 jadi ini 2023 2000 wik turun turun lah lah 2021 dan ini 2020 ini 2000 berapa ini gak ada tahun ini lupa saya sampai ada beberapa jersey yang saya giveaway kan jersey box saya giveaway kan insyaallah tahun musim depan kalau ada jersey box set nanti kita kasih giveaway buat subscriber special ID 35 ID 35 sudah nonton unboxing jersey 97 tahun anniversary persebaya kalau kalian beli silahkan beli di persebaya store atau di store-store autores yang bekerjasama dengan persebaya store jadi ini saya beli di realby bisa kalian sablon nama di belakang dan ini harganya 385 ribu kalau di jersey-jersey autentic yang pakai box itu harganya sekitar 800 ke atas biasanya ada bonusan kayak tumbler kemudian ada juga yang dulu pakai celana pendeknya yang warna putih ini kemudian ada yang dulu pakai apalagi ya banyak pokoknya oke dulur maturnun sudah nonton videonya sampai habis jangan lupa kalian kalau ada usul saran masukan tulis di kolom komentar share videonya jangan lupa kasih like dan subscribe oke dulur maturnun salam satunya li wani hai